Intro Anda masih menyaksikan update cantik Nah Pak Mirsa kebetulan saya ini kan rumahnya di daerah Sidoarjo ya Waru, Gedangan dan lain-lain Ada daerah yang selalu saya lewati Karena mungkin tempat makannya tuh enak-enak disana Bener-bener Daerah Delta Sari Dan juga Delta Sari Indah atau Delta Sari Baru Itu banyak ruku-rukunya juga nih karena saya juga sering kesana Nah memang saya ngerasa, saya bukannya menghina warga sana gitu Tapi memang saya ini ngerasa ketika masuk ke sebelah bagian ruku-ruku yang pintu masuk itu Kan saya berpikir gini, ini perumahan gede banget Orang-orangnya juga orang-orang yang berada gitu kan ya Tapi kenapa kok rusak banget jalannya sampai-sampai nih Ya kan tau kan mobil babak rio kan memang harganya kan satu M lebih gitu kan ya Yang jarak antara aspal sama batu cuma segini doang nih Cuma segitu doang ya Dan geronjalan-geronjalan apalagi lagi hujan Lagi hujan kan Kenapa? Tolong ulangi lagi atau katanya apa? Geronjalan-geronjalan Itu adalah salah satu kata baku ya Pemirsa yang sudah dipatengkan oleh KBBBBBBI Iya ya, tolong diganti bisa dengan jalan berlubang atau bergelombang Nah itu dia ya, karena kalau bergelombang jadi ingat rambut saya gitu loh Nah ternyata kemarin itu ada sekelompok ibu-ibu penghuni warga sana Nah mereka ini unjuk rasa gitu Waduh Memang ibu-ibu ini pun juga pernah terganggu Iya sih Karena ketika akses ke rumahnya pun juga gak nyaman Karena jalannya bergelombang lah Masalahnya tuh jalan utama sih Betul Dan gak cuma warga perumahan Delta Sari aja yang melewati Mungkin yang masuk ke daerah belakang juga pasti lewat Delta Sari Nah itu dia, kita akan coba simak sih sebenarnya Ini siapa yang bertanggung jawab gitu Apakah developer, apakah pemerintah Atau memang warga sendiri yang harus wasembada Kan kita gak ngerti Nah supaya kita ngerti Kita akan coba intip informasi yang berikut ini Aksi unik dilakukan ratusan ibu-ibu perumahan Delta Sari Waru Sidoarjo Dengan membawa berbagai peratan dapur Mereka memukul lewat dapur Dan menciptakan bunyi-bunyian dalam aksinya tersebut Aksi unjur rasa ini menuntut perbaikan jalan dari pihak pengembang Ibu-ibu meminta developer untuk memenuhi janji Dan salah satu tuntutan yang darurat meminta perbaikan jalan secara permanen Warga berharap janji developer untuk memberikan subsidi biaya pavingisasi Senilai 1,4 miliar rupiah bisa dipenuhi Kita warga cuma mau menuntut developer Mau menuntut developer untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dia Ya kan memelihara pasum, makam, PPS Nah kan cuma janji-janji ya Nah selama ini kan memperbaiki jalan cuma asal-asalan Cuma ditambang sulam pakai aspal, abal-abal Ini kita mau minta perbaikan jalan yang permanen Dan yang terbaru sebetulnya Developer itu sudah buat surat Bahwa mereka bersedia mensubsidi separoh biaya pavingisasi 1,4 miliar Setelah kita datangin ternyata dia ingkar janji Jadi kita cuma ingin mengingatkan saja developer Jangan seperti habis manis sepah dibuang Pada saat mau jualan rumah kan semua dibagusin ya Pada saat rumahnya sudah laku semua kita dicuekin Pendemo pun berharap perbaikan jalan bisa segera dilakukan Agar tidak terjadi kecelakaan di lokasi tersebut Di lemak sini, selain kewajiban perbaikan jalan Pendemo juga menuntut developer untuk melaksanakan kewajiban memelihara fasum, makam, dan juga TPN Terima kasih telah menonton!